Media Israel menyebut bahwa tentara sionis mengalami kelelahan mental seusai berperang melawan Hamas selama satu bulan. Seorang psikolog Israel pun mengatakan bahwa tentara sionis dikendalikan oleh monyak-monyak nakal yang berkelantungan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang psikolog dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF yang tak ingin disebutkan namanya. Sejarus Lombos mencatat tentara Israel mudah marah dan bertindak kasar. Perubahan sikap itu terjadi selesai perang panas dengan Hamas. Ia mengatakan pikiran tentara Israel dikendalikan oleh monyak-monyak nakal yang berayun liar dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Sementara tentara Israel sendiri hanya bisa duduk diam dan menuruti perintah, Lata psikolog itu mengatakan tentara Israel banyak yang terserang kesehatan mental yakni Attention Divisit Hyperactive Disorder atau ADHD. Sang psikolog pun mengaku pernah bertanya kepada tentara Israel terkait alasan mereka ikut berperang. Mereka merasa perlu berada di tengah-tengah pertempuran karena itu adalah hal yang paling penting dan mendesak.